Semua bersepakat mengenai adanya persatuan. Itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Ada sebuah pembenaran atas nama sebuah nilai-nilai yang seakan-akan luhur. Ujung-ujungnya apa sih? Bicara mengenai transaksi politik saja. Presiden bisa bekerja baik, tidak boleh jadi petugas apapun. Termasuk tidak jadi petugas partai. Jangan jadikan juga presiden terpilih, petugas dari mantan presiden. Berarti harus bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi? Ya, siapapun. Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi di acara kontroversi, pengamat politik Yunarto Wijaya mewanti-wanti dan mengingatkan, jangan sampai presiden terpilih nanti dijadikan sebagai petugas partai maupun menjadi petugas dari mantan presiden. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Melihat gini, saya gini, jangan buat dikotomi, seakan-akan ada yang rindu terhadap persatuan, ada rindu terhadap keberlanjutan, sisanya nggak mau keberlanjutan, yang sisanya tidak mau persatuan. Tidak. Semua bersepakat mengenai adanya persatuan. Dan mungkin mayoritas menginginkan adanya sesuatu yang berkelanjutan. Katakanlah seperti itu. Tapi jangan menerjemahkan itu secara sesat. Ketika bicara keberlanjutan, simpel. Silahkan buat komitmen antara mantan presiden dengan calon presiden yang katakanlah di-endorse-nya mengenai program apa yang harus diteruskan. Karena publik itu akan merasakan programnya. Kalau diterjemahkan harus nitipin anak saya, itu yang sesat. Itu satu contoh. Itu ekstrim. Ketika bicara, itu ekstrim ya, oke. Yang kedua, ketika bicara mengenai, itu contoh saja lah, kalau kebetulan ada yang sama ya, ini susah. Yang kedua, misalnya berbicara mengenai persatuan. Sepakat semua pasti pengen ada persatuan. Tapi ketika bicara langsung dibenturkan pada kalau tidak ada persatuan yang diterjemahkan hanya dalam konteks presiden dengan mantan presiden atau antar mantan presiden, seakan-akan negara konflik. Tidak ada urusannya. Kita aku wiko. Emangnya komunikasi Ibu Mega dengan PSB bagus atau tidak? Tidak bagus. Apakah publik menjadi konflik? Tidak. Konflik akan terjadi kalau aparat pergak hukum kita bermasalah. Kalau aturan kita dengan gampang diubah-ubah, kalau kita tidak punya peran atas sosial yang dijaga oleh elit-elitnya. Tapi kalau persatuan diterjemahkan dengan bagi-bagi kursi antara mantan presiden, dengan presiden yang akan berkuasa, itu yang berbahaya. Apa urusannya dengan publik? Itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Ada sebuah pembenaran atas nama sebuah nilai-nilai yang seakan-akan luhur. Ujung-ujungnya apa sih? Bicara mengenai transaksi politik saja. Poin saya, saya ingin menjaga presiden terpilih loh. Kita sepakat nih, mau dukung 01, 02, 03, Prabowo Gibran harus bekerja dengan baik. Salah satunya adalah kalau kita bersepakat, presiden bisa bekerja baik, tidak boleh jadi petugas apapun, termasuk tidak jadi petugas partai, jangan jadikan juga presiden terpilih, petugas dari mantan presiden. Berarti harus bisa lepas dari bayang-bayang Joko. Siapapun. Saya juga nggak ngerti yang disampaikan Toto. Yang memaknakan keberlanjutan dengan sesat itu siapa? Yang memaknakan persatuan itu dengan sesat itu siapa? Saya tadi hanya cerita, bahwa dua tokoh ini memilih jalan politik persatuan itu, dan jalan politik persatuannya itu juga bahkan diuji oleh sebuah peristiwa besar yang namanya pandemi COVID. Dan pandemi COVID bisa dikelola dengan baik. Itu buah dari pilihan politik persatuan tadi. Kita dipuji oleh bangsa-bangsa di dunia, karena kita bisa mengelola situasi itu dengan baik. Artinya apa? Karena mentrinya kerja bagus, artinya karena Prabowo masuk di situ. Ini sesat lagi loh. Artinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi menyaksikan betapa dasyatnya jalan politik persatuan itu. Sehingga itu mendasari. Budi Sadikin kerjanya bagus, jalan ke depan. Kemudian nggak dilihat sama pandemi bagus gitu terkait COVID. Saya sering diskusi juga Mas Toto ini di berbagai kesempatan. Mas Toto ini juga jangan kemudian apa yang sudah dilakukan di hampir 10 tahun Pak Jokowi ini, kemudian coba dinegasikan semua gara-gara urusan relasi yang kemudian berubah di satu tahun terakhir. Hanya karena, hanya karena. Nggak fair juga. Gitu loh. Banyak yang sudah dilakukan Pak Jokowi dalam 10 tahun. Kita tunggu respon Bang Adian dan juga Mas Toto, tapi kita jadinya terlebih dahulu yang besar kontroversi kembali sesaat lagi. Oke, langsung Bang Adian, apa yang mau ditangkapi dari Bang Panel Manus? Ya begini loh, pertama begini. Apakah kemudian kita mampu melewati situasi COVID kemarin itu karena bersatu? Iya. Antara, sebentar dulu. Antara Prabowo dan Jokowi. Jangan dinapikan itu. Atau sebentar dulu. Atau jangan-jangan Prabowo dan Jokowi dipersatukan menjadi kompak karena melihat bahaya besar COVID. Boleh juga, benar. Sebentar dulu. Tapi di luar daripada itu, yang saya tidak setuju dari pernyataan Panel Barus, ketika mensederhanakan persoalan kemampuan kita sebagai bangsa melewati persoalan COVID itu, hanya karena dua orang tidak. Oh enggak. Ada banyak peran orang lain di situ, biar dia yang menjawab nanti. Ada banyak peran orang lain di situ, termasuk banyaknya. Nihat saya di sini, saya dengar. Sebentar. Termasuk banyaknya nakes yang gugur. Pasti, polisi. Kemudian polisi. TNI. Dan sebagainya. Itu kerja besar banyak orang. Kita semua. Bagaimana kemudian rakyat dengan sandar tidak keluar dari rumah, meninggalkan pekerjaannya, mengurangi makannya untuk menghemat biaya hidup dan sebagainya. Itu kerja bersama. Oke. Kalau begitu, siapa pahlawan COVID-19 sesungguhnya? Seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi ke topik kita. Sudah setuju semuanya? Sudah setuju? Saya enggak menafikan apa yang diundukkan. Saya enggak menafikan. Saya enggak menjawab dia. Dia enggak menjawab. Kenapa jadi lu enggak menjawab? Gini lho. Politik persatuan yang dipilih Pak Jokowi Prabowo itu, ya, itu... Ya, ini udah benar lah. Seluruh rakyat Indonesia. Itu terjadi sebelum COVID-19. Oke, baik-baik. Dan jalan politik persatuan nasional ini dikuji oleh situasi badai COVID-19. Tapi nggak bisa dipertentangkan. Itu aja. Dan kedua tempat ini menyaksikan betapa jalan politik persatuan ini menjadi besar manfaatnya. Karena Indonesia lolos. Menjadi negara yang luar biasa dalam mengolah COVID-19. Jalan politik persatuan itu kata Bang Panel Barus. Dan itu memang harus dilanjutkan hingga Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Hubungannya harus terhadap. Jadi gini. Apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan presiden berurusannya dalam konteks permusuhan undang-undang itu dengan fraksi-fraksi di DPR. Nggak ada yang salah. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu. Nggak bisa kita mengelola negara tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara yang punya pengalaman menyelenggarakan negara. Yang punya kapasitas. Juga masih punya basis pendukung. Yang mantan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi bahkan. Ada Ibu Megawati. Ada Pak SBY. Ada mantan-mantan wakil presiden yang punya pengalaman sekudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin menorong dibentuknya semacam presidencial club. Apapun itu bentuknya. Dimana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Termasuk Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya tetap relevan. Hubungan baik, pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Pak Prabowo ditanyai langsung apakah akan melanjutkan IKN dan apakah akan berkata IKN langsung dihadapan Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi melihat langsung ke arah Pak Prabowo. Pertanyaan saya Prof. Ika. Apakah karena landasan hubungan yang baik dan selama kampanye kemarin mengusung keberlanjutan apakah ini akan menjadi beban buat Pak Prabowo untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan programnya Pak Jokowi nanti? Kalau buat saya ya biar bagaimanapun setiap presiden kan memiliki program sendiri. dan saya kalau melihat foto ini seperti melihat Pak Harto dengan Michael Kandesu. Saya akan akan Jokowi itu kayak Michael Kandesu melihatkan. Gimana, lo tanda tangan belum? Ini yang buat saya ini sangat-sangat mengganggu buat saya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun ya, Pak Prabowo itu sudah punya program sendiri. Dia tidak akan mengatakan bahwa saya akan stop IKN. Bukan, nggak begitu. Tapi biar bagaimanapun ya, namanya seorang calon presiden yang sudah berjanji pada rakyat untuk melakukan berbagai hal ya, yang walaupun kita tahu banyak ya dari program-program itu yang sangat terlalu populis gitu kan. Makanya kemudian agak direm lah supaya jangan sampai nanti APBN-nya juga kedodoran. Dan buat saya itu penting. Halus dilihat ya bahwa rupanya pemerintahan sekarang ya, baik itu Menteri Pendarangan atau Presidennya juga, itu kan juga tetap memberikan program untuk IKN tapi tidak sebanyak seperti yang pada tahun yang sudah berjalan. Dan biar bagaimanapun, Pak Prabowo juga tertekan oleh janji dia kepada rakyat. Saya beri contoh misalnya, memberikan misalnya sekolah yang makin bagus, gratis, kalau bisa sampai tingkat universitas ya, memberikan makan siang gratis, yang bergizi, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu bagaimanapun, itulah yang dicatat oleh rakyat. Bukan kemudian rakyat mencatat apakah dia akan melanjutkan proyek IKN atau tidak. Percaya atau tidak, pasti akan dilakukan. Cuma persoalannya, apakah itu dipercepat seperti yang diinginkan oleh Jokowi ataukah itu sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan juga apa yang dipikirkan mengenai Indonesia masa depan menurut Prabowo. Oke guys, jadi yang saya soal roti ini dari apa yang dikatakan oleh Bang Yunarto tadi, lepas apa yang dimasukkan oleh pengamat Yunarto, tadi mengenai seharusnya Pak Prabowo harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi yang paling terpenting di presiden terpilih nanti, Pak Prabowo, benar-benar bisa untuk mensejahterakan rakyatnya dengan adil dan makmur melalui program-programnya. Keadaan dan situasi di tahun 2024-2029 sangat menentukan langkah Pak Prabowo sebagai presiden RI. Bukan mustahil hal-hal yang tidak terungkap pada lima tahun ke depan akan terbuka. Jadi, kita hanya bisa menunggu apa saja yang akan dilakukan Pak Prabowo melalui program-programnya untuk rakyat. Cukup dilihat dengan hasil program yang telah dicapai untuk bangsa dan negara nanti seperti apa. Jadi, mungkin itu guys yang bisa saya sampai untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini guys. Saya simpam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.